Akses jalan pada suatu daerah memanglah sangat penting sebagai pusat utama kegiatan warga masyarakat di sekitarnya. Apabila akses jalan tersebut mengalami kerusakan, maka akan banyak kesulitan yang dialami yang tentunya akan sangat mengganggu kelancaran dari segala aspek, baik perekonomian maupun segi bisnis dan pendidikan. Seperti halnya kondisi jembatan gantung yang menyeberangi Sungai Sepauk di Kecamatan Sepauk, yang mana kondisinya saat ini sudah memprihatinkan dan cukup membuat warga sangat resah bahkan hampir seluruh warga masyarakat mengeluhkan persoalan kapan jembatan tersebut direnovasi oleh pemerintah. Terlebih jembatan gantung yang dibangun pada tahun 1978 itu merupakan akses utama dan dianggap sangat penting sebagai penghubung RT7 Sepauk dan RT7 Desa Tanjung Ria, serta desa lainnya di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Sementara itu pemerintah daerah sangat optimis atas perencanaan pembangunan jembatan tersebut yang akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Adapun wacana pembangunan atas jembatan tersebut akan menjadi target pembangunan jembatan komposit atau rangka baja sehingga kendaraan roda 4 bisa melalui jembatan tersebut. Bupati Sintang Jarod Winarno mengharapkan masyarakat di wilayah tersebut untuk tetap bersabar karena untuk pembangunan jembatan tersebut sudah merupakan agenda program kerja untuk pemerataan infrastruktur dan tahun ini sudah dialokasikan anggaran untuk perencanaan dan pembuatan desain engineer secara detail. Jadi tahun ini sudah kita alokasikan untuk perencanaan dan pembuatan desain engineer detailnya, yaitu untuk jembatan sepauk itu. Jembatan kantung itu? Kita bikin perencanaan tahun ini sehingga tahun depan mulai kita tangani lah untuk bisa jadi jembatan komposit atau rangka baja sehingga arus barang dan jasa dengan roda 4 itu bisa lancar. Kalau itu lancar sih ya luar biasa lah perkembangan di sepauknya. Terima kasih.